Penturunan harga minyak itu sebenarnya mulai terjadi di awal bulan Maret kemarin. Assalamualaikum Sobat Bareksa, kembali lagi di Bareksa Podcast dengan gue Alessia Jawiram. Nah, kali ini gue nggak sendirian loh, gue ada rekan gue namanya Mbak Gadis. Halo Mbak Gadis. Halo, Assalamualaikum. Aleks. Iya, iya. Nah, sebelumnya aku mau ucapin dulu untuk bagi yang berpuasa, selamat menuaikan ibadah puasa ya, bagi yang menjalankan dan ditenyatnya sendiri ini. Saya harap kalian juga senantiasa sehat selalu ya. Nah, tapi kali ini sih kita masih dalam ranah investasi, tapi sebelumnya itu kalau dimasukin ranah investasi, kita ini lagi kayak ada hal-hal yang fenomenal yang terjadi di dunia ini, apalagi di perekonomian. Nah, penasaran kan apa? Nah, sebelum itu gue kenalin dulu nih narasumber kita. Yaitu Mas Dimas Agu Nigraha. Halo Mas Dimas. Halo. Apa kabar? Iya. Baik Mas. Oke, jadi Mas Dimas ini adalah investment specialist di Manulife Asset Management, salah satu aset manajemen terbesar di Indonesia. Nah, topik kali ini sih kita mau berbicara tentang minyak bumi, harga minyak bumi yang turun atau unjob. Nah, di tengah minyak bumi unjob ini, bagaimana sih dengan investasi? Nah, langsung saja ya tanpa membuang waktu ya. Oke Mas Dimas, Mas Dimas. Udah siap belum kalau misalnya aku tanyain pertanyaan seputar apa sih yang terjadi di dalam perekonomian di sini? Apalagi sekarang kan tadi udah aku bicarain soal minyak. Nah, udah siap kan Mas? Oke, siap. Oke, sip. Oke deh Mas, kan kita tahu nih bahwa harga permulaan nih, kapan sih harga minyak bumi ini unjob gitu? Dan kenapa sih bisa unjob gitu Mas? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai minyak ya, minyak bumi ya gitu. Mungkin dua faktor utama biasanya nih yang mempengaruhi harga naik atau turun, itu biasanya karena ada faktor supply sama ada faktor demand. Permintaan sama persediaan ya. Nah, jadi contohnya aja kalau misalkan demand terhadap minyak itu turun, biasanya harganya pasti ikut turun gitu. Sementara kalau supply terhadap minyaknya misalkan meningkat terus, ya itu biasanya harganya juga turun juga gitu ya. Jadi demand and supply, misalkan teori ekonomi gitu. Nah, kalau kita lihat, penurunan harga minyak itu sebenarnya mulai terjadi di awal bulan Maret kemarin. Jadi kalau teman-teman mungkin ingat, di awal bulan Maret itu sempat ada rapat antara negara-negara produsen minyak. Biasanya kita sebut OPEC ya? OPEC, lalu termasuk juga beberapa negara sekutunya kayak Rusia gitu misalkan. Nah, dalam meeting itu ternyata meetingnya itu nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi ternyata mereka itu nggak mencapai kesetujuan, nggak mencapai persetujuan kalau mereka itu mau menurunkan produksi minyak gitu. Jadi supply-nya, rencana itu mau diturunkan supaya harganya itu terjaga gitu ya. Tapi ternyata kemudian Arab Saudi sama Rusia itu berseteru. Nah, jadi makanya waktu itu Arab Saudi berencana meningkatkan produksi, memberikan diskon harga. Nah, di awal bulan Maret itu kita lihat harga minyak itu mulai turun. Jadi itu adalah supply efek ya. Jadi karena kan negara produsen meningkatkan supply-nya. Nah, tapi kemudian ditambah lagi nih. Jadi kalau kita lihat itu baru di awal bulan Maret. Nah, di akhir bulan Maret, awal bulan April, kan yang semakin merebak adalah COVID-19 ya. COVID-19 ini semakin meluas secara global. Jadi supply-nya tadi naik, sekarang demand-nya juga kena gitu. Jadi kan karena ada lockdown, karena di Indonesia ada PSBB dan lain sebagainya. Pasti penggunaan minyak tidak sebanyak seperti biasanya gitu ya. Jadi dua faktor ini sebenarnya mempengaruhi kenapa harga minyak akhir-akhirnya itu turun gitu. Jadi kemarin ada isu mengenai supply-nya mau naik, plus sekarang ada isu mengenai demand-nya. Tapi kalau kita lihat mungkin sekarang ini lebih karena demand sih. Karena ekonomi globalnya mengalami resesi, ya jadi demand terhadap minyaknya sudah menurun gitu. Saya kira. Oke. Oke, Mas. Kalau misalnya terkaitkan dampak tadi kan karena supply dan demand. Tapi kalau nah supply dan demand ini pasti ada dong kayak keterkaikannya di ekonomi. Kalau boleh tahu nih, dampak dari sisi ekonomi, sektor ekonomi apa aja ya, Mas? Oke. Jadi kalau dari sisi ekonomi ya, kalau kita lihat mungkin ekonomi suatu negara gitu jadi ya. Ini sebenarnya tergantung. Jadi karena semua negara itu kan nggak sama ya. Jadi ada negara yang misalnya mereka itu produsen minyak atau eksportir minyak gitu. Kayak contoh tadi Arab Saudi, Rusia gitu. Tapi kemudian ada juga negara-negara yang importir minyak. Mereka nggak punya padan minyak sendiri. Jadi mereka harus import minyak kan untuk kebutuhan BBM dan lain sebagainya dalam negeri gitu. Nah, negara kayak misalkan kayak Indonesia, kemudian kayak di Taiwan, di Korea, di Jepang. Yang itu adalah negara-negara importer minyak. Nah, dalam kondisi harga minyak lagi rendah seperti saat ini, produsen minyak pasti akan lebih dirugikan ya. Dibandingkan dengan negara yang import. Karena import itu kan berarti konsumen. Kayak misalkan kalau di Indonesia gitu, kalau harga minyak rendah ya harusnya mungkin harga BBM itu turun gitu ya. Jadi, kalau secara ekonomi sebenarnya negara importir minyak kayak Indonesia, negara-negara Asia pada umumnya itu diuntungkan justru. Karena sebagai konsumen, negaranya dan misalnya juga sebagai konsumen harusnya juga menikmati harga BBM yang rendah, harga minyak yang rendah gitu ya. Tapi ya sebaliknya itu dia mungkin negara-negara yang produsen yang ekonomi sangat bergantung pada minyak gitu ya. Kayak Saudi Arabia gitu, pasti akan ketar-ketir sih saat ini gitu. Mungkin kita lihat juga kan beberapa tahun lalu kan sempat di Venezuela ya, kalau ingat mengalami resesi karena harga minyaknya rendah gitu. Jadi, negara-negara produsen minyak mungkin saat ini yang mengalami kesulitan sih terutama gitu. Jadi, memang kalau di ekonomi ya, menurut kita sebenarnya idealnya harga minyak itu ya nggak kerendahan, tapi nggak juga ketinggian gitu. Jadi, kalau kerendahan akan... Di tengah-tengah lah ya? Iya, bener. Jadi, kayak sama aja lah, kayak kalau kita di Indonesia kayak tarif ojol gitu ya. Kalau tarif ojol terlalu rendah, kasihan driver sama perusahaan ojol kan? Tapi kalau tinggi, yang naik ojol juga, kasihan juga gitu. Jadi, ada harga yang di tengah-tengah gitu ya. Harga yang di tengah gitu lah ya. Oke, Mbak Gadis! Oke, Mbak Gadis. Nah, kali ini mas aku persilahin Mbak Gadis ya untuk lontarin pertanyaan-pertanyaan ya. Mbak Gadis! Aduh, maaf-maaf. Mas Dimas, aku mau tanya nih. Aku mau tanya. Aku mau tanya nih, Mas Dimas. Sepengamatan saya di seluruh dunia, bahkan di Singapura sendiri, itu harga BBM sudah turun. Lantas, mengapa di Indonesia harga BBM saat ini belum turun juga? Oke, kalau kita bicara harga BBM di Indonesia itu memang agak complicated ya. Jadi, nggak straight forward nih. Nggak harga minyak turun, kita langsung turun dan sebaliknya gitu. Karena memang sayangnya kalau di Indonesia ini kan, bukan sayangnya sih, maksudnya memang saat ini di Indonesia ini kan, basically yang terbesar itu urusan BBM kan ya, untuk BBM. Betul sekali. Jadi, memang harga BBM ini menyangkut urusan anggaran negara, menyangkut urusan debi masyarakat, menyangkut dunia, bagi dunia usaha juga gitu. Jadi, mungkin berbeda dengan negara lain gitu, kayak misalkan di Amerika Serikat, banyak BBM itu mungkin lebih di private sector gitu, di perusahaan-perusahaan suasana gitu. Jadi, di Indonesia ini mungkin jauh lebih complicated. Nah, kalau kita bicara tadi BBM sama anggaran negara, kita perlu ingat juga nih, tahun ini kan, terutama saat ini ya, kan lagi banyak COVID-19 ya. COVID-19, ekonomi lagi nggak bagus ya. Nah, dan baru-baru ini pemerintah tuh mengeluarkan stimulus cukup besar ya, teman-teman. Jadi, kita harus 400 triliun untuk mendukung ekonomi yang lagi COVID-19 ini gitu. Nah, pastinya kan ini anggarannya jadi pemerintah jadi agak ketat ya, karena ngewaris timurus. Nah, jadi menurut kita juga mungkin ya penurunan harga BBM saat ini masih belum menjadi prioritas ya bagi pemerintah. Apalagi, sekarang kan lagi PSBB juga nih. PSBB berarti kan harusnya orang nggak pakai kendaraan bermotor sering ya. Iya sih, benar-benar. Iya, mungkin penurunan harga BBM, ada yang bilang, ya penurunan harga BBM akan membantu daya beli masyarakat gitu misalkan. Tapi saat ini kan memang motor sama mobil harusnya lagi nggak dipakai juga gitu. Jadi, ini nggak memberikan bantuan juga ya bagi masyarakat untuk menurutkan harga BBM. Justru mungkin bantuannya yang lebih diperlukan, lebih kepada itu ya, yang ekonomi secara langsung gitu. Bantuan secara langsung lebih sebab, lalu insentif aja, dan lain sebagainya. Jadi, mungkin saat ini, saya juga kurang tahu ya, tapi saat ini mungkin prioritas dari pemerintah adalah ya bukan dari sisi BBM itu ya. Ini kan menyangkut sama anggaran juga gitu ya. Jadi, mungkin fokusnya lebih ke arah yang stimulus itu. Mungkin nanti kalau stimulusnya sudah selesai, apa, maksudnya kalau COVIDnya sudah selesai, ekonomi sudah membaik, harga BBM-nya bisa ikut turun gitu. Nah, tapi mungkin saya pengen point out juga, yang penting juga BBM yang sering dipakai gitu ya, misalkan kayak Pertawai gitu, kalau teman-teman ingat, sebenarnya kan udah lama nggak berubah ya harganya. Iya. Hilal, benar-benar. Dari tahun 2008 atau tahun 2016 kali ya, saya lupa juga sih, kapan kaya sekali berubah. Jadi, harga ini nggak berubah, padahal sebenarnya harga minyak itu naik turun, kalau kita lihat beberapa tahun-beberapa tahun. Kayak di tahun 2018 misalnya, harga minyak itu sempat ke level 80 dolar. Lalu sekarang, sekarang yang kita tahu udah turun ke level sekitar 20 dolaran. Jadi, tentunya ini kan juga pasti akan menggunakan anggaran pemerintah dan lain sebagainya. Jadi, apa namanya, sangat complex sekali ya, kalau kita bicara harga BBM di Indonesia itu. Kalau dari sisi investasi, apalagi kalau misalnya kita kayak membeli saham langsung nih, saham perusahaan, apakah itu dampaknya positif atau negatif? Sampai jumpa di video selanjutnya.